...gubernur dan wakil gubernurnya Emil Garda untuk memikat simpati warga. Namun apakah cara ini efektif dalam meningkatkan elektabilitas? Berikutlah... ...laporan dari CNN Indonesia. Meski jadwal kampanye calon gubernur dan wakil gubernur masih bulan Februari mendatang, kedua pasang cagup dan cagup Jawa Timur sudah mempersiapkan diri dalam pertarungan perubutan kursi nomor satu jatim. Salah satu yang dipersiapkan adalah kehadiran para artis yang menyanyikan jingle atau lagu kampanye demi mendongkrak suara masyarakat Jawa Timur. Salah satunya adalah Fia Valen, artis muda berbakat asli Jawa Timur yang dipilih menyanyikan lagu kampanye pasangan Gus Ipul dan Putih. Dengan follower mencapai 4,7 juta, Fia diharap mampu menggayat pemilih kaum muda dengan visi misi kampanye melalui musik. Mbak Fia Valen termasuk salah satu yang terpilih untuk bisa mewakili kami dalam penyampaian visi misi lewat musik. Tidak mau kalah, di kubu lain, dukungan istri salah satu calon wakil gubernur Emil Dardak, yaitu Arumi Bakshin, juga jadi senjata merebut pemilih muda, khususnya remaja wanita dan ibu-ibu. Selain itu, tim pemenangan pasangan Hoviva, Emil Dardak, recananya juga akan menggandeng seniman, budayawan, dan komedian pada masa kampanye nanti. Diakui, kehadiran artis terutama penyanyi ataupun pelawak. Mampu membuat suasana kampanye semakin meriah, namun mengajak artis sebagai juru kampanye, menurut pakar komunikasi politik Universitas Air Langga Surabaya merupakan cara yang kurang efektif. Artis memang bisa meningkatkan aware masyarakat selama kampanye, namun belum mampu membuat warga sampai menentukan pilihan. Nah, kehadiran penyanyi-penyanyi itu tidak serta-merta langsung berpengaruh, tetapi dia fungsi untuk brand, jadi brand cap atau lebih banyak pada aware, pada pengenalan. Jadi kalau dengar lagu ini dan kemudian dengar orang ini, maka dia identik itu saja. Tapi dia tidak punya relasi, sikap memilih, tapi pada level pengenalan, dia. Dari hasil survei yang pernah dilakukannya, 65 persen masyarakat justru menginginkan bertatap muka langsung dengan calon yang akan dipilih. Masyarakat juga lebih menghargai tokoh dekat dengan masyarakat, yang memang berjuang memenuhi janji dan memiliki tingkat kepercayaan, daripada artis yang hanya melakukan kampanye demi pekerjaan semata.